Intro Untuk tetap mengobarkan semangat nasionalisme terhadap para generasi muda Indonesia, TNI terus memperkuat pemahaman tentang wawasan-wawasan kebangsaan melalui berbagai kegiatan, seperti salah satunya pembinaan karakter nasionalisme kepada masyarakat di kawasan terluar, melalui program pengenalan lingkungan sekolah atau PLS bagi para siswa baru. Koramil 04 Rempang Kodim 0316 Batam Kepulauan Riau yang berada di salah satu wilayah Kepulauan yang berbatasan langsung dengan negara luar ini selama sepekan mengisi materi tentang nasionalisme di SMA Negeri 10 Kelurahan Sijantung, Kota Batam. Dan ramil 04 Rempang Kapten Infantri Basidu Zebuah mengatakan, terlibatnya TNI dalam program ini di semua sekolah adalah sebagai salah satu wujud tanggung jawab terhadap pembinaan generasi penerus bangsa. Dengan penguatan karakter nasionalis, siswa berdasarkan pemahaman terhadap empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bineka Tunggal Ika akan menjadi salah satu benteng pertahanan utama selain infrastruktur maupun kekuatan personil TNI. Terutama yang terbelakang, apalagi koramil 04 Galang ini terdiri dari 88 pulau, yang berpenghuni 32 pulau, yang belum berpenghuni ada 56 pulau. Tentunya wawasan-wawasan mereka perlu kita angkat mengerti jelas apa itu wawasan kebangsaan yang sudah final bagi kita sebagai masyarakat di Indonesia. Wilayah negara kita ini sangat luas dan sangat kaya. Tentunya kita harus meningkatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada. Sehingga di masa-masa yang akan datang, negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cinta ini semakin maju menuju Indonesia mas yang kita harapkan bersama. Masyarakat Kepulauan Riau yang berada di salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan beberapa negara luar mempunyai peran menjadi salah satu gerbang perdagangan internasional yang sangat rentan terhadap pengaruh asing. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap empat pilar kebangsaan serta sikap anti-radikalisme dinilai merupakan dasar yang kuat bagi keutuhan NKRI. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Teriberata TV. Salam Teriberata! Selamat menikmati!